Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menyelesaikan bentuk dari sin pangkat 2x plus pi ditambahkan dengan sin pangkat 2x dikurang pi per 2 gitu ya. Yang mana untuk pengajaannya kita akan coba menggunakan konsep dari sudut berrelasi pada trigonometri yang kakak sediakan di sebelah kanan soal gitu ya. Yang nanti untuk bentuk-bentuk dari nilai pi ini kita akan ganti menjadi 180 derajat sehingga nanti kita mendapatkan suatu bentuk operasi hitung trigonometri yang mana adalah sin pangkat 2x ditambahkan dengan 180 derajat ditambahkan dengan sin pangkat 2x dikurang dengan 180 derajat dibagi dengan 2 seperti itu. Dan untuk bentuk tersebut dapat juga dituliskan menjadi sama dengan sin pangkat 2 180 derajat ditambahkan dengan sin pangkat 2x dikurang dengan 90 derajat gitu ya. Untuk bentuk dari sin pangkat 2x dikurang dengan 90 derajat ini nanti kita akan coba keluarkan tanda minusnya gitu ya. Yang juga nanti untuk pangkatnya tersebut kita akan coba keluarkan di mana menjadi sama dengan sin 180 derajat gitu ya ditambahkan dengan x yang dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Lalu ditambahkan untuk bentuk sin yang keduanya kita akan coba tarik keluar untuk tanda negatifnya gitu ya dan pangkatnya kita keluarkan juga maka nanti menjadi minus sin gitu ya dari 90 derajat dikurang dengan x gitu ya yang dipangkatkan dengan 2 seperti itu ya. Dan untuk melihat bentuk dari minus sinnya karena dipangkatkan 2 kita akan ingat lagi bahwasannya untuk suatu bentuk negatif jika dipangkatkan dengan suatu bilangan genap maka pasti hasilnya adalah menjadi bilangan positif. Dan bentuk negatif tersebut dapat juga dituliskan menjadi sama dengan sin 180 derajat ditambahkan dengan x yang dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Lalu ditambahkan dengan sin 90 derajat dikurang dengan x yang dipangkatkan dengan 2 seperti itu ya. Sehingga untuk sudut berelasi yang ada pada dalam kurungnya ini dapat kita hasilkan sesuai dengan rumus sudut berelasi yang sudah kakak tuliskan. Maka nanti hasilnya dapat dituliskan menjadi sama dengan sin 180 derajat ditambah dengan x ada di kuadran 3 maka nilainya adalah menjadi suatu bilangan negatif maka menjadi minus sin x yang dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Lalu ditambahkan dengan sin 90 derajat dikurang dengan x adalah menjadi cos x gitu ya yang dipangkatkan dengan 2 maka nanti hasilnya menjadi sama dengan sin 2x ditambahkan dengan cos 2x gitu ya. Dimana kita memiliki suatu rumus identitas trigonometri jika ada bentuk dari sin pangkat 2 dan cos pangkat 2 dengan bentuk derajat yang sama maka pasti hasilnya adalah menjadi sama dengan 1 gitu ya. Maka disini dapat dituliskan untuk penyelesaiannya adalah menjadi sama dengan 1 gitu ya. Baik itulah hasilnya sampai sini sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.